Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Youtube Ketemu lagi dengan aku Arief Channel 21 Yang mana di konten kali ini Yaitu tutorial Cara membuat akun siap kerja Menggunakan Laptop ya teman-teman Sebelum saya lanjut Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Channel Youtube Arief Channel 21 Dan jangan lupa Tekan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan Dengan video-video terbaru dari channel aku Jadi pertama-tama Teman-teman login ke Google Menggunakan laptop Lalu kalian ketikan di pencarian Siap kerja Kemenaker.go.id Lanjut teman-teman Kalian klik enter Setelah itu Kalian klik Yang bertuliskan akun Jadi buat teman-teman Yang sudah mempunyai akun Silahkan klik Masuk Yang belum silahkan klik Mendaftar sekarang Setelah itu teman-teman Masukkan Nomor NIC KTP Nama lengkap Dan nama Ibu kandungnya teman-teman Lanjut Teman-teman Masukkan Alamat email Nomor handphone Yang aktif Setelah itu Teman-teman Lanjut Masukkan Password Jadi teman-teman Masukkan Lanjut Teman-teman Masukkan Kode verifikasi Yang terkirim Melalui Nomor handphone kita Setelah teman-teman Masukkan kode verifikasi Yang masukkan Nomor handphone Kalian Kalian klik Konfirmasi Proses pembuatan akun Jadi Akun kita Sudah selesai Teman-teman Lanjut Kita lengkapi profil Klik lengkapi profil Masukkan Foto Yang Kalian Sudah Download Teman-teman Setelah itu Klik Selanjutnya Lanjut Teman-teman Masukkan Biodata Teman-teman Seperti Tempat lahir Tanggal lahir Jenis Kelamin Dan Alamat Sesuai dengan KTP Dan Alamat Demusilian Teman-teman Lanjut Kalian Masukkan Status Pekawinan Lanjut Teman-teman Masukkan Alamat Sesuai dengan KTP Teman-teman Untuk Tentang kamu Tidak usah Diisi Jadi Teman-teman Centang yang Pertama Teman-teman Lanjut Alamat Dan Lokasi Domisili Kita Masukkan Provinsi Provinsi Tempat tinggal Kalian Lanjut Tau Patin Kota Lanjut Kecamatan Lanjut Kelurahan Teman-teman Lanjut Kode Post Kode Post ini Bisa diambil Melalui Kartu Keluarga Kita Teman-teman Dan Untuk Alamat Lengkap Teman-teman Masukkan Jalan Sesuai dengan DKTP Atau Alamat Sesuai dengan DKTP Kecamatan Sesuai dengan DKTP Kelurahan Sesuai dengan DKTP Provinsi Sesuai dengan DKTP Dan Kabupaten Kota Sesuai dengan DKTP Teman-teman Setelah Teman-teman Melengkapi Biodata Di Akun Siap Kerjanya Teman-teman Klik Selanjutnya Berhasil Menggak Lanjut Tambahkan Pendidikan Buat Teman-teman Yang Tidak Memiliki Rewayat Pendidikan Klik Saya Tidak Memiliki Rewayat Pendidikan Dan Buat Teman-teman Yang Sudah Yang Mempunyai Rewayat Pendidikan Klik Saya Memiliki Rewayat Pendidikan Lanjut Kalian Klik Tambahkan Pendidikan Jadi Teman-teman Masukkan Tambahan Pendidikan Disini Lanjut Teman-teman Masukkan Tambahan Pendidikan Jadi Teman-teman Klik Nama Tempat Teman-teman Selesai Sekolah Atau Tempat Kuliah Lanjut Bidang Studi Setelah Kita Memasukkan Bidang Studinya Lanjut Kalian Centang Teman-teman Lalu Pilih Tingkat Apakah Kalian Tamatan SMK D1 S1 Atau S2 Nilai Jadi Ini Nilai Rata-rata Yang Teman-teman Yang Ada Di Ijasa Kita Lanjut Tahun Mulai Sekolah Dan Tahun Selesai Sekolah Lanjut Klik Dalam Negeri Lokasi Maksudnya Lokasi Tempat Sekolah Teman-teman Ijasa Jadi Teman-teman Foto Ijasa Dulu Baru Kalian Download Dan Kalian Upload Setelah Kalian Mengupload Ijasa Kalian Klik Simpan Berhasil Menyimpang Pendidikan Klik selanjutnya Pengalaman Kerja Klik selanjutnya Pelatihan Klik selanjutnya Sertifikasi Klik selanjutnya Pencapaian Pencapaian Klik selanjutnya Dan Tambahkan Bahasa Jadi teman-teman Klik Tambahkan Bahasa Kalian Masukkan Bahasa Keahli Kalian Apakah Kalian Memiliki Keahli Yang Berbahasa Indonesia Atau Bahasa Inggris Atau Bahasa Bahasa Lainnya Teman-teman Masukkan Tingkat Kemahiran Setelah Kalian Isi Lanjut Kalian Klik Simpan Klik Selanjutnya Tambahkan Keahlian Jadi teman-teman Tambahkan Keahlian Kalian Yang kalian Tahu Apakah Kalian Tahu Servis Sepeda Motor Atau Atau Menjahit Atau Tata Rias Dan Sebagainya Klik Selanjutnya Nah Ini dia Teman-teman Kita Berhasil Menambah Biodata Kita Di Profil Akun Siap Kerja Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh